Intro Hai, berjumpa lagi dengan kami. Dumai, dikenal dengan kota pelabuhan dan industri yang unggul serta bertumpu pada budaya Melayu. Hal ini dibuktikan dengan keberadaannya yang menjadi salah satu kota dengan kilang minyak terbesar di Indonesia yang berada di kawasan inisiatif kerjasama subregional Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, masih banyak hal menarik dari kota Dumai. Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih dalam kota Dumai. Tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia. Sekitar 201 km dari kota Pekanbaru. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas kedua di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kota madia setelah kota Palangkaraya. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah selatan sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0 hingga 0,5 meter. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah potsolik merah kuning dan tanah organosol dan krih humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Saat ini, kota Dumai terdiri dari 7 kecamatan dan 36 kelurahan. Penduduk kota Dumai tahun 2022 berjumlah 331.832 jiwa. Penduduk kota Dumai terdiri dari berbagai suku bangsa. Mayoritas didiami suku Melayu, lalu suku Batak, Minang, Jawa, Tionghoa, dan Bugis sebagai minoritas. Kota Dumai menjadi daerah dengan UMK 2023 tertinggi di Riau yakni 3.723.278,98 rupiah. Kota Dumai mempunyai keragaman suku dan budaya selain memiliki budaya asli yaitu budaya Melayu. Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan devisa. Kebudayaan Melayu dianggap sebagai roh pembangunan kota Dumai dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan telah meningkatkan daya tarik atau promosi daerah tentang seni budaya daerah. Dumai, dikenal sebagai kota minyak. Tiga industri minyak yang turut serta memajukan Dumai secara tidak langsung adalah PT. Chevron Pacific Indonesia yang bergerak mayoritas dalam bidang pertambangan dan ekspor minyak dan gas bumi. Lalu PT. Pertamina yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian minyak dan gas bumi dalam negeri. Yang ketiga adalah industri pengolahan minyak sawit PT. Bukit Kapur Reksa. Dumai juga menjadi kota pelabuhan ekspor industri minyak bumi terbesar di Indonesia. Hampir seluruh hasil bumi riau seperti minyak bumi, gas alam, minyak sawit grudpam oil, dan minyak kelapa diakumulasikan di kota ini. Selain itu, kota Dumai memiliki kontugu lancang kuning. Bukan sekedar ikon, tempat ini juga memiliki sebuah perpustakaan. Berlokasi di tengah taman kota menjadikan perpustakaan ini ramai dikunjungi anak muda, terutama di sore hari. Di atas bangunan perpustakaan ini terdapat ornamen lancang kuning. Lancang kuning adalah simbol provinsi riau. Lancang kuning merupakan perahu berwarna kuning dengan ukuran sedang dan besar dan dulu biasa digunakan sebagai kendaraan resmi para raja atau datuk dan pembesar lainnya. Lancang kuning berasal dari kata lancang yang berarti melaju, sedangkan kuning merupakan simbol daulat dan harkat martabat. Pemerintah setempat membangun tugu lancang kuning untuk meningkatkan minat baca anak muda Dumai. Karena keunikan bangunannya, banyak pengunjung berfoto dengan latar belakang tugu lancang kuning. Dumai yang sebagian besar tanah gambut ditumbuhi oleh pohon bakau yang subur. Hutan bakau atau mangrove yang dijadikan tempat wisata adalah hutan bakau di jalan nelayan laut ujung. Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Hutan bakau menjadi salah satu tempat konservasi habitat flora yang ada di Kota Dumai. Di sini kita bukan hanya bisa menikmati udara yang masih segar dan sejuk, tetapi kita juga bisa melihat aneka jenis bakau sebagai kekayaan alam hayati daerah setempat. Kawasan hutan mangrove Dumai memiliki luas sekitar 31 hektare mencakup muara atau kuala sungai Dumai. Angka ini masih terbilang kecil karena kebutuhan konservasi tanaman bakau yang semakin sulit. Di dalam kawasan hutang mangrove Dumai, terdapat sedikitnya 24 jenis spesias bakau yang dilindungi. Selain itu, Kota Dumai yang terletak di tepi pantai memiliki potensi pengembangan pariwisata seperti wisata alam, budaya, dan belanja. Beberapa daerah wisata di antaranya kawasan konservasi di Kecamatan Sungai Sembilan, hutan wisata di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Ada pula kawasan pantai Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dan Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur. Sebagai gerbang utama untuk memasuki riau daratan, banyak wisatawan mengunjungi Dumai lebih dulu. Ada beberapa objek wisata yang menarik dalam perjalanan menuju Dumai. Seperti adanya suku pedalaman yang dinamakan suku sakai, hutan tropis di sepanjang jalan, dan air sungai yang warnanya unik seperti warna teh. Selain itu, juga dapat lihat beratus pipa angguk yang mengangkat minyak dari perut bumi. Dumai juga memiliki pantai sangat indah tempat melepas lelah yaitu pantai pasir yang terletak di hulu sungai Dumai. Ada juga pantai Purnama yang punya pasir hitam yang lembut dan air pantai yang bersih. Lalu ada Danau Bunga Tujuh yang menyuguhkan pemandangan alam indah dan rindangnya pepohonan. Untuk wisata religi, Dumai memiliki Masjid Agung Al-Manan. Masjid ini merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Dumai. Masjid ini disebut-sebut mirip dengan Masjid Kelantan, Malaysia. Masjid ini dibangun pada 2000 dan selesai dalam dua tahun. Dari bagian depan masjid terlihat dua buah kubah yang bertingkat. Kubah bagian bawah berukuran lebih kecil dan terletak tepat di atas teras pintu masuk. Di bagian kiri dan kanan masjid juga terdapat kubah. Di depannya berdiri dua menara menjulang tinggi menambah kemegahan masjid ini. Masjid didominasi oleh warna biru muda dan warna biru hijau di bagian kubah. Berlokasi di jalan lintas provinsi, Masjid Agung Al-Manan kerap dikunjungi oleh musafir yang singgah untuk sholat dan beristirahat sejenak. Jika berada di Dumai, jangan lupa juga mencicipi makanan khas Dumai. Salah satunya adalah asam pedas patin. Berbahan dasar daging ikan patin dengan cita rasa asam berpadu dengan pedasnya cabai rawit, kuliner asal Dumai ini sangat lezat disantap bersama sepiring nasi hangat. Selain ikan patin, ikan baung juga kerap menjadi bahan baku dalam membuat makanan khas satu ini. Buat penyuka kue, ada bolu kemojo yang kerap disajikan pada saat pesta dan hajatan. Awalnya, bolu ini hanya dibuat pada momen-momen khusus. Namun, kini kita sudah bisa menemukannya dengan mudah dan bahkan membawanya pulang sebagai buah tangan dari Dumai. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.